Intro Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton! Intro Dalam menghadapi globalisasi yang sekarang kita akan melakukan liberalisasi daripada berdagang-berdagang bebas untuk tahu untuk apa namanya, negara yang berkembang tahun 2020 berarti 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun berarti anak-anak remaja sekarang. Mungkin anak-anak pelajar sekarang, anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan, disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas dikelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan negeri besar-besar lain, kita masih kurang, hati kurang baik, kurang sempurna. Nah untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua dia bisa bekerja, tidak bisa makan. Nah itu. Inilah merupakan satu juga kekuatan yang harus kita siapkan. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi, harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak. Tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan, apa namanya, daya saing kita yang tinggi. Dan pasti kita dapat. Kita yakin. Tapi andai kata tindak senjatanya adalah mulai sekarang. Adalah nasionalisme. Mencintai kepada tanah air, mencintai kepada produk dan negeri, harus mulai sekarang. Jangan-jangan mulai sekarang sudah lebih cinta kepada produk import. Sudah melatih diri yang kurang baik. Sekarang harus betul-betul. Apa yang kurang baik, kali itu merupakan produk dan negeri, harus kita beli. Kita gunakan. Dari awal Indonesia Merdeka hingga saat ini, Indonesia telah memiliki tujuh orang presiden. Mulai dari Presiden Soekarno sebagai presiden pertama, dengan dijuluki Bapak Proklamator. Soeharto dengan julukan Bapak Pembangunan. B.J. Habibie dijuluki Bapak Teknologi. Abdurrahman Wahid atau Gusdur dijuluki dengan Bapak Pluralisme. Megawati dijuluki Ibu Mongcilik. Sekaligus adalah Presiden Wanita Pertama Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono dijuluki Bapak Pertahanan. Dan Joko Widodo ada yang menyebutnya dengan julukan Bapak Infrastruktur. Dari Presiden yang pernah menjabat di Indonesia dengan kelebihan masing-masing, Presiden terbaik dari Presiden-Presiden hebat tersebut, versi PGW Jalanan adalah Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan. Kita boleh setuju ataupun berbeda pendapat dalam keyakinan tersebut, karena setiap orang pasti akan memiliki perbedaan pendapat dan sudut pandang. Janganlah dengan perbedaan pendapat tersebut membuat kita menjadi berseteru, karena dengan perbedaan dapat membuat kita menjadi bersatu. Berikut ini adalah alasan mengapa Soeharto menjadi Presiden terbaik versi PGW Jalanan. Sebelum naiknya Soeharto, Soekarno yang sempat berseteru dengan Malaysia memutuskan untuk keluar dari anggota PBB sejak tanggal 1 Januari tahun 1965. Akibatnya Indonesia pada masa ini menjadi terisolasi dari dunia internasional atau terkucil secara diplomatik. Presiden Soekarno menetapkan sebagai negara berdikari atau berdiri di bawah kaki sendiri. Berdikari menegaskan pendirian Indonesia untuk tidak bergabung pada negara lain. Namun berdikari terlalu berat untuk diwujudkan, akibatnya harga bahan pangan naik dan nilai rupiah merosot. Biaya pemerintah untuk proyek politik mercusuar seperti Games of the New Emerging Forces atau GANIFU pada tahun 1963 dan Conference of the Emerging Forces atau GANIFU pada tahun 1965 membengkak. Besarnya defisit anggaran belanja pemerintah pada tahun 1961 sampai dengan 1965 meningkat dari 29,7 persen pada tahun 1961 menjadi 63,4 persen pada tahun 1965. Sejak tahun 1961, situasi moneter yang semakin parah ditandai dengan laju inflasi yang tinggi atau hiperinflasi. Pendapatan per kapita Indonesia turun secara signifikan antara tahun 1962 sampai dengan 1963. Pada tahun 1965, tingkat peredaran uang naik hingga 161 persen, sementara inflasi mencapai 592 persen. Bantuan asing berhenti, karena Soekarno menolak bantuan dana dari International Monetary Fund atau IMF. Investasi juga merosot tajam dan Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan di forum internasional. Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada tanggal 12 Maret tahun 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno atau Nawaksara ditolak MPRS. Kemudian Soeharto menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan atau Keamanan. Pada tanggal 1 Juni tahun 1968, mulai dikenal istilah Orde Baru. Susunan kabinet yang diumumkan pada tanggal 10 Juni tahun 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan, Rencana Pembangunan 5 Tahun. Kabinet Pembangunan merupakan kombinasi antara tenaga-tenaga ahli dari lingkungan universitas dan ABRI. Tugas pokok dari kabinet ini adalah melakukan stabilitas politik, pemilihan umum, pengembalian keterdiban dan keamanan, penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara, dan stabilitas ekonomi. Pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde Baru Soeharto bisa dibagi dalam tiga periode. Setiap periode dikenali dengan kebijakan-kebijakan spesifiknya yang ditujukan untuk konteks ekonomi spesifik. Pertama, pemulihan ekonomi, rentang tahun 1966 sampai dengan 1973. Kedua, pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi pemerintah yang semakin kuat, rentang tahun 1974 sampai dengan 1982. Ketiga, pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi, rentang waktu 1983 sampai dengan 1996. Langkah pertama pemulihan ekonomi adalah reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia, dengan cara bergabung kembali dengan International Monetary Fund atau IMF, Persatuan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia dalam pertengahan akhir tahun 1960-an. Ini memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara-negara barat dan Jepang masuk Indonesia. Permusuhan dengan Malaysia atau politik konfrontasi Soekarno juga dihentikan. Langkah kedua adalah memerangi hiperinflasi. Soeharto mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi sebagian besar dididik di Amerika Serikat untuk membuat sebuah rencana pemulihan ekonomi. Rencana pemulihan ekonomi dibagi menjadi tiga tahapan yaitu stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan. Ketiga tahapan tersebut diwujudkan dalam beberapa langkah seperti penghentian hiperinflasi, penjadwalan utang luar negeri, dan membuka penanaman modal asing. Setelah investasi asing dibuka, langkah selanjutnya adalah mencari bantuan luar negeri. Namun karena beban raca pembayaran utang luar negeri yang diwariskan dari order lama, membuat Indonesia sulit mendapatkan kreditur. Indonesia tidak mampu membayar cicilan ataupun bunga utang luar negeri. Bank Indonesia saat itu juga terang-terangan tidak mampu membayar letters of credit, serta terpaksa menunda pembayaran kredit perdagangan luar negeri. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia tidak berkualifikasi cukup untuk mendapat bantuan kredit luar negeri. Solusinya kemudian Soeharto mengirimkan delegasi ke berbagai negara kreditor untuk membahas moratorium utang luar negeri. Tempat tujuannya adalah London dan Paris Club, kelompok informal kreditur di pentas internasional. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya mereka menyetujui adanya moratorium bagi Indonesia. Forum juga sepakat membentuk Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan pinjaman ke Indonesia. Sejak IGGI dibentuk, Indonesia mendapat pinjaman sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat. Uang tersebut kemudian digunakan untuk memperbaiki perekonomian dan melakukan pembangunan. Soeharto juga mulai melakukan program keluarga berencana agar membatasi jumlah penduduk pada tahun 1969. Soeharto melakukannya dengan hati-hati karena masalah ini tidaklah mudah. Semua dilakukan untuk mengendalikan angka kelahiran dan mengurangi angka kematian pada bayi dan anak sehingga meningkatnya taraf kesejahteraan sebagai hasil kemajuan pembangunan dan pelayanan kesehatan. Moto yang sebelumnya banyak anak banyak rezeki mulai berganti dengan moto keluarga kecil bahagia dengan cukup dua anak saja. Tidak hanya menggarap program dari desa ke desa dan kelomp pencapir Soeharto yang waktu itu menjadi panglimat tertinggi ABRI juga mencanangkan program ABRI masuk desa pada tahun 1978. Artinya saat itu ABRI harus menyatu dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun di pedesaan dan membantu meningkatkan kesejahteraannya. Personel ABRI diberdayakan untuk melakukan pembangunan di desa-desa mulai dari irigasi, jembatan, dan lain sebagainya yang intinya untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana yang betul-betul menyentuh langsung kepentingan dan perbaikan kehidupan masyarakat di pedesaan. Program ini dirasakan penting untuk membuka isolasi daerah terpencil meningkatkan roda perekonomian masyarakat di daerah yang dapat membuka akses yang lebih luas untuk pemasaran hasil bumi dan produk-produk yang ada di desa. Selain sasaran fisik, ada juga sasaran non-fisik yang diarahkan pada peningkatan wawasan dan semangat kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kesadaran bela negara yang mampu menggugah semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil suasemada beras dengan angka produksi sebanyak 25,8 ton. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia pada tahun 1985. Indonesia juga masih bisa menyumbang 100 ribu ton untuk korban kelaparan di sejumlah negara di Eropa. Salah satu strategi yang digagas Soeharto untuk memajukan sektor pertanian, kala itu adalah Revolusi Hijau. Revolusi Hijau adalah cara bercocok tanam dari tradisional, berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Revolusi Hijau muncul karena adanya masalah kemiskinan yang disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Dalam bidang teknologi, Indonesia telah mampu membuat pesawat sendiri. Pesawat N250 mulai dirancang pada tahun 1986. Pada tahun 1995, pesawat tersebut berhasil mengudara di langit Indonesia. Dengan keberhasilan teknologi tersebut, IMF mulai berusaha menghancurkan perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti dengan keadaan Indonesia yang mengalami krisis ekonomi pada tahun 1990-an. Krisis tersebut sengaja diciptakan oleh Amerika Serikat dan IMF. Tujuannya adalah untuk membuat Indonesia bergolak dan membuat Soeharto jatuh sehingga Indonesia tidak menjadi negara yang maju. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Prof. Steve Henke, penasehat ekonomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System atau CBS dari Amerika Serikat. Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF lah yang menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto. IMF memanipulasi rekam jejak krisis Indonesia melalui penulisan ulang sejarah moneter demi menutupi kesalahannya. Krisis ekonomi yang disusul krisis politik mengakibatkan pelarian modal keluar Indonesia secara masif sehingga menyebabkan anjloknya nilai rupiah akibatnya proyek pesawat N250 dihentikan oleh negara akibat krisis ekonomi tersebut. Penutupan proyek IPTN juga dilakukan pemerintah atas saran IMF saat itu. Presiden Soeharto putus asa karena kondisi ekonomi yang tenggelam seketika mata uang dan pasar saham anjlok belum lagi dengan kelangkaan bahan pangan. Saat itu Soeharto ditekan baik oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Bill Clinton disebut-sebut tak lagi menyukai kepemimpinan Orde Baru maupun Managing Director IMF yaitu Michelle Camdesus. Ia dipaksa memilih antara menggugurkan ide CBS atau mengorbankan bantuan asing. Di tengah krisis ekonomi yang memburuk Soeharto terpaksa meneretangani Letter of Intent dengan IMF di kediaman Cendana pada tanggal 15 Januari tahun 1998. Sepintas IMF seperti membantu tapi kenyataan sebaliknya bantuan dengan sejumlah syarat itu malah sangat merugikan perekonomian Indonesia. Mantan Perdana Menteri Australia yaitu Paul Ketting berpendapat Departemen Keuangan Amerika Serikat dengan sengaja menggunakan keuntungan ekonomi sebagai sarana untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Lauren Eggelberger membenarkan diagnosis bahwa pemerintah Amerika Serikat memang mendukung IMF untuk sengaja menggulingkan Soeharto. Bahkan Direktur Eksekutif IMF Michelle Kendenses tak membantah pernyataan tersebut saat ia pensiun dengan bangga dia berkata Kami menciptakan kondisi krisis yang mengharuskan Presiden Soeharto untuk meninggalkan kekuasaannya. Itulah alasan Soeharto menjadi Presiden terbaik versi PGB jalanan sampai Amerika pun menumbangkannya. Jika saja Amerika dan IMF tidak menekan Indonesia mungkin saat ini Indonesia telah menjadi negara maju yang mampu memproduksi kebutuhan untuk negara sendiri dan tidak lagi bergantung pada impor. Memang benar Soeharto juga memiliki banyak dosa karena menjabat secara otoriter namun Indonesia pernah sejahtera ketika dipimpin oleh Soeharto dengan pembangunan yang merata hampir di semua daerah. Semoga kita bisa memiliki lagi Presiden yang dapat menjadikan negara kita menjadi lebih baik. Janganlah kita menghujat hanya dengan melihat dari satu sisi karena manusia tidak ada yang sempurna akan tetapi ada sisi lain yang tidak disukai oleh orang lain. Jika kalian suka dengan video ini silahkan berkat jempol ke atas dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.